Pemirsa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut, mesin diplomasi Indonesia terus bergerak selama 18 bulan terakhir untuk membuka akses dan bekerjasama dengan sejumlah negara guna mencukupi kebutuhan vaksin di Indonesia. Indonesia telah mendatangkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang telah diizinkan oleh WHO. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Indonesia terus melakukan vaksinasi dengan mendatangkan berbagai jenis vaksin dari luar negeri. Di balik kebersihan pemerintah mendatangkan vaksin COVID-19, ada kerja keras yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, di mana mesin diplomasi Indonesia terus bergerak untuk membuka akses dan merajut kerjasama dengan sejumlah negara demi mencukupi kebutuhan vaksin bagi masyarakat, seperti yang dituturkan Menteri Luar Negeri Indonesia Rekno Marsudi. Saat peninjauan vaksinasi dengan sistem lantatur di Geraha Sabha Pramana UGM baru-baru ini, Indonesia telah mendatangkan sekaligus menggunakan 6 jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapat izin penggunaan darurat dari WHO, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan juga Johnson & Johnson. Tidak mudah untuk mendatangkan vaksin COVID-19 ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah antara pasokan vaksin dunia tidak sebanding dengan permintaan. Terdapat beberapa kebijakan negara yang menghambat pengiriman vaksin. Hal tersebut pun mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam perolehan vaksin antara negara. Saat ini di seluruh dunia, 5,5 miliar dosis vaksin telah disuntikan. Namun 80 persen dari jumlah tersebut dimiliki negara berpenghasilan tinggi. Selama hampir 18 bulan ini, mesin diplomasi kita terus bergerak untuk meratakan jalan, membuka akses, dan merajut kerjasama agar kebutuhan vaksin kita dapat tercukupi. Maka sejauh ini Indonesia sudah menerima 227.411.510 dosis vaksin. Baik dalam bentuk curah maupun vaksin jadi. Atau diperoleh melalui jalur komersial maupun jalur dukungan dari pemerintah vaksinasi maupun dari negara-negara sahabat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Indonesia saat ini telah melampaui target vaksinasi dari WHO yang menargetkan 10 persen populasi tiap negara telah divaksin hingga September tahun ini. Hingga hari ini, 34 persen populasi yang menjadi target telah menerima suntikan vaksin dosis pertama dan hampir 20 persen mendapat suntikan dosis kedua. Berdasarkan jumlah dosisnya, Indonesia menjadi negara keempat terbesar di Asia setelah Tiongkok, India, dan Jepang.